Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Sabtu ini. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Khususnya hari ini, gereja merayakan pesta Santo Ignatius dari Antokia. Dan Sabda Hidup diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Tidak perlu menunggu usia tua untuk mengakui nama Tuhan Yesus. Tidak perlu menunggu senja untuk menjadi orang kudus. Hari ini memang gereja merayakan pesta Santo Ignatius dari Antokia. Tetapi kalau para sahabat masih ingat, wah Sabtu kemarin itu ada sebuah peristiwa besar dalam gereja Katolik. Yang namanya Beatifikasi atau gelar kudus Beato yang berbahagia kepada seorang anak muda milenial. Namanya Carlo Agutis. Carlo Agutis, wah perjalanan hidupnya itu menggetarkan dunia. Bahkan bagaimana dunia melihat bahwa anak muda ini dengan kesaksian hidupnya pengakuan iman akan Kristus itu memberi sebuah kesaksian bahwa menjadi orang kudus itu tidak perlu tunggu usia tua. Atau bukan dari kalangan biarawan-biarawati. Tetapi dari kalangan biasa, umat sederhana, apalagi anak milenial, itu bisa. Dan bagaimana kesaksian hidupnya? Ya dia seorang program di komputer, atur banyak program. Termasuk situs tentang mujizat ekaristi dari berbagai tempat dia satukan. Dia itu, wah pecinta sepak bola seperti saya. Nah, walaupun dia sibuk di depan komputer itu para sahabat. Ada satu kekuatan yang perlu kita belajar khususnya anak-anak muda. Sesibuk-sibuknya lo di depan komputer atau, wah, sosial media. Yang namanya ekaristi itu, wah, dia tidak pernah absen. Hari-hari hidupnya, waduh dia ikuti perayaan ekaristi. Sehingga dia berkata, ekaristi itu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Wah, luar biasa sekali kesaksian hidupnya. Dia meninggal dalam usia yang sangat muda. 15 tahun karena penyakit kanker darah atau leokimia. Dia meninggal tahun 2006. Dan sebuah kesaksian di Brazil, seorang anak kecil itu sakit. Tetapi karena dia berdoa bersama Beato yang masih muda ini, maka, wah, penyembuhan sungguh-sungguh terjadi. Dengan demikian, gereja melihat bagaimana anak muda ini, waktu masih sangat-sangat, ya, pendek ini. Tetapi dia memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan, dengan caranya yang sangat istimewa. Injil hari ini, para sahabat yang terkasih, itu ngomong tentang mengakui Tuhan. Yesus berkata, wah, siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka Tuhan sendiri akan mengakui kita di hadapan Allah. Wah, luar biasa sekali. Karena itu, iman itu akan Kristus, itu bukan untuk diri sendiri saja. Tetapi harus akui Kristus siapa dia di hadapan dunia. Tentu tidak mudah, karena, wah, salib yang kita alami dalam hidup ini, tidak sedikit juga pergumulan, apalagi sebagai seorang anak muda misalnya. Tetapi, itu tidak membuat bahwa berhenti di situ saja. Tetapi, biarlah apapun situasi yang kita alami, saya mau katakan satu hal ini. Mengakui nama Kristus dengan cara kita masing-masing. Dengan berdoa, tanda salib, atau begitu banyak cara. Atau secara sederhana, menuju kepada kekudusan itu tidak perlu harus, wah, doa yang begitu banyak. Ya, itu memang caranya ke sana juga. Tetapi, dengan kesetiaan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dianggap biasa oleh sesama. Tetapi, kalau kita setia terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, ini menjadi sebuah berkat jalan kita kepada kekudusan. Karena itu, para sahabat, dia terkasih di akhir pekan ini. Tantangan pasti begitu banyak. Tetapi, tidak mengurangi bagaimana saya mengakui Kristus di hadapan dunia. Apapun tantangannya, saya percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena dia telah memberi hidup yang baru untuk saya dan para sahabat. Teruslah belajar dari dua santu tadi. Yang pertama adalah santu Ignatius dari Antokia dan Beato Carlo Agusti. Mari, para sahabat yang terkasih, teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Terima kasih telah menonton!